Muncul istilah Nasderun setelah Anies jadi baca pres, PAN, polusi politik jadi pengap dan tidak sehat. Sebutan Nasderun, tengah ramai setelah Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Terkait itu, Wakil Ketaumum DPP Partai Amanat Nasional, Viva Yuga Moladi, mengatakan istilah semacam Nasderun tersebut justru sangat tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutnya, istilah tersebut juga sangat menjadi racun dan mengotori pemikiran masyarakat Indonesia. Menurutnya, hal itu cuma akan mengurangi nilai kompetisi pemilu. Ia menuturkan istilah negatif itu akan mempertebal penggunaan identitas agama dimasukkan ke dalam turbulensi politik demi peningkatan elektoral. Menurutnya, memilih itu hak asasi, dasar pilihan karena kesamaan primordial atau berdasarkan suku, agama, ras, etnis, atau budaya adalah hak politik warga yang dijamin oleh konstitusi. Sebelumnya, sebutan Nasderun ramai di media sosial setelah Anies Baswedan dideklarasikan Partai Nasdem sebagai calon presiden 2024 mendatang. Sebutan itu muncul diduga dari kelombok yang tak suka terhadap Anies. Terkait ini, Wakil Ketua DPD Demokrat Banten, Heri Haddoko, mengatakan sebutan Nasderun tersebut merusak atmosfer demokrasi dan dapat memecah belah masyarakat yang pernah terjadi pada pilpres sebelumnya. Heri menuturkan, saat ini masyarakat sudah lelah dan jengah dengan pihak yang menggunakan politik sentimen primordial atau politisasi agama untuk mendulang suara. Saat ini, kata Heri, Demokrat lebih memilih fokus untuk melakukan perubahan dan perbaikan di masyarakat, bukan lagi terus-terusan terjebak serangan, pendengung, atau buzzer. Terima kasih telah menonton!